Seleksi Timnas Indonesia 5 pemain yang gagal, tapi dikontrak klub luar negeri nomer 1 cucu presiden ketiga Indonesia. Pemain yang gagal dalam seleksi Timnas Indonesia, namun dikontrak klub luar negeri yang menarik dikulik. Karena mereka mampu menyampaikan kiprah manis, meski kini mereka gagal di Timnas Indonesia. Jumlah pesepak bola, tanah air memang sukses menunjukkan kualitasnya saat bermain di level klub. Yang pasti, mereka memang punya rencana menjual Timnas Indonesia. Namun, beberapa pemain perlu menggunakan jenis nasib yang berbeda. Panggilan membela Timnas Indonesia di ajang bergengsi tak didapat karena gagal lolos seleksi. Meski gacor di level klub, namun terlepas dari ini, kegagalan ini dijadikan sebagai pemacu untuk bekerja lebih baik. Karena beberapa Timnas Indonesia menyeleksi pesepak bola justru dapat kontrak dari klub luar negeri. Apa sebenarnya yang mereka cari? Ada lima pemain yang terpilih untuk memperkuat Timnas Indonesia. 5. Nathan Muskita Namun, kini mereka bermain untuk klub di luar Indonesia. Nathan Muskita adalah salah satu pemain yang gagal seleksi Timnas Indonesia yang malah dikontrak klub luar negeri. Dalam sepak bola Indonesia, ia dikenal sebagai bintang lumpur. Namun, kualitas permainan Nathan Muskita tidak cukup baik untuk membuatnya menjadi pemain Timnas Indonesia. Nathan Muskita adalah pemenang seleksi Timnas Indonesia. Namun, dia berhasil mencuri klub luar negeri. Nathan Muskita telah menjalani uji coba dengan klub Inggris West Ham United. Dia juga anggota Ajax Amsterdam. 4. Terence Puhiri Terence Puhiri adalah nama yang lain. Sosoknya mencuri persepsi publik. Kali Sintaeyong membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Januari tahun 2022. Dia membantu Garuda menang atas Timor Leste dalam gol Ciamiknya. Namun, pemain asal Papua itu pernah gagal dalam seleksi Timnas Indonesia sebelumnya. Meski begitu, pemain berusia 25 tahun tidak menganggapnya sebagai pukulan. Terence Puhiri sukses berkarir di luar negeri menggunakan dikontrak salah satu kasta tertinggi Liga Thailand yaitu Port FC. 3. Cara Lambos, Elias David Cara Lambos, Elias David, ada di urutan ketiga. Dia juga merupakan anggota Tim-Timnas Indonesia U19. Cara Lambos, Elias David, di sisi lain, mungkin harus menghadapinya dua kali. Elias David Cara Lambos, di sisi lain, ogah terpuruk. Dia tetap tampil Ciamik, jadi dikontrak satu klub Yunani, yaitu Agia Paraskevi FC. 2. Nikolas Pambudi Ada Nikolas Pambudi, lalu. Dia juga pernah menjadi bagian dari proses seleksi Timnas Indonesia. Namun, keadaan tersebut tidak membuat Nikolas Pambudi menyerah. Selain itu, Nikolas Pambudi, yang sebelumnya mengajar di Marchet Foundation, sebuah sekolah swasta di Barcelona, kini menjadi manajer klub di Yunani, Thessaloniki FC. 1. Rafid Habibi Rafid Habibi adalah pemain yang gagal seleksi Timnas Indonesia yang malah dikontrak klub luar negeri. B.J. Habibi, presiden tiga Indonesia, ini merupakan cucunya. Rafid Habibi sebelumnya pernah mengikuti proses seleksi Timnas Indonesia pada 2017. Namun, dia menembus Timnas Indonesia. Akibat situasi tersebut, Rafid berpeluang menandatangani kontrak dengan satu klub Italia, Santar Canggelo Calcio. Terima kasih. Terima kasih.